Jarang aku temukan tempat untuk bermain, tapi kali ini aku sedang merasa senang sekali punya tempat main baru. Tempatnya bagus, aman, dan yang paling penting aku bisa berinteraksi bersama teman-teman lainnya. Adikku, dia bisa main sambil belajar banyak di sini. Kakakku sering juga berkumpul dengan komunitasnya. Bundaku juga bisa sering jaga kebugarannya. Dan ayah sering berkumpul dengan anakannya jika menemukan masalah hingga dapat solusi. Aku dan teman-temanku pernah berjanji akan jaga tempat ini supaya kita tetap bisa bermain dengan aman dan nyaman. Selamat menikmati. Dari Papua, Pak. Oh, bagi tugas apa? Ya. Dari Papua lagi ada acara. Ini saya maliki ingat. Ini beda, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. 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 Lagi disiapin. Kita lagi disiapin. Yang saya tanyakan ke mereka. Mereka bilang dengan model kredit. Kalau saya diberi kesempatan untuk jalan. Saya lebih mampu nantinya untuk ikut kredit. Gitu loh Pak. Kalau sekarang ini saya gak boleh jalan. Kita gak bisa jalan tuh udah izin lewat. Disambung gak boleh. Udah tua ya mau gini. Bukan karena sudah tua Pak. Jadi saya punya tiga. Yang tiga ini harus habis dulu. Dua boleh diperpanjang. Satu diremajakan. Nah waktu mau diremajakan kan Papuanya boleh siapa. Begitu saya tanya katanya kredit. Kalau misalnya nanti tiba-tiba setahun lagi saya udah mati dulu. Gak punya duit kan. Kalau saya diberi jalan. Diboleh jalan ini mobil saya bisa kredit. Gitu. Coba amat lihat ya. Dihubungin dua kali. Enggak mau ngomongin. Tulis aja ya kasusnya itu loh. Udah tadi panggilan saya terima. Iya kan panggilan isi busnya bagus atau enggak. Tama HP udah. Enggak ngomong ke PTSP aja. Yang penting begitu dia udah kerjasama Transjakarta. Baru dihilangin. Tapi perpanjangnya ditulis. Bersarat gitu loh. Kalau udah sampai ini selesai dia dipotong. Karena kita temukan baik yang nakal. Nakalnya gini tau gak. Setahun. Tau-tau tiba-tiba setengah tahun kemudian udah bisa beli bus yang baru. Setengah tahunnya gak mau dihilangin. Ngotot. Jadi beli baru-beli baru. Ini tetap jalan. Kita gak mau. Kita mau kan tuker. Itu buat perjanjian itu. Ini kalau setiap saat kita bisa cabut. Ya. Supaya saya bisa siap. Ya, siap. Ini rumah tinggal. Kenapa? Saya ngatot kan. Karena kan saya udah. Ijin. Kena peneneng jalan. Nah. Cuman kan gak boleh bangun. Oh ya ini udah kita bahas kok. Kalau kalian kalau gak salah. Oh boleh pak. Saya tadi. Di Ketamatan-Tamansari. Terus? Nah terus kan gak boleh bangun. Jadi kan gak boleh. Hanya hijau ya? Semana hijau pak. Dulu hijau gak ya? Gak tau deh pak. Terus mau apa ini? Acet kan buat ke rumah tua. Nah sekarang saya mau bangun acetnya pak. Berbaiki aja. Kemudian gak boleh pak. Dimintain sama pihak P2B nya. 30 pulang. Bohong. Asal atau kotanya mau. Pengli ya pohong. Udah panggil namanya. Cek namanya. Pecat aja. Ada gak? Langsung pecat hari ini. Lu panggil namanya. Pecat aja. Langsung. Gak udah cek. Terima kasih. Langsung pecat. Tompot hari ini juga. Langsung pecat aja. Kerjanya kok gitu. Hanya umur saya. Tapi itu hijau dulu. Udah lama hijau ya beli. Udah lama. Nah itu kan. Planning jalan itu gak tau kapan pak. Iya gak ada tuh. Masuk insurut kepada kami. Minta ubah planning jalan. Masuk kembali pak. Masuk kepada kami insurut. Masuk kepada kami tuh. Sini pecat aja langsung pak. Masih tau sih itu. Kalau BKD langsung suruh pecat. Makasih pak. Makanya ini permainan lama ya. 2015 ya. Kapan ini? Ini subcon lagi. Ini subcon lagi. Bikin surat ke kita deh resmi. Kayak kita bisa. Ini subcon lagi. Bisa kita bersembahasi. Bisa kita bersembahasi. Masuk ke sini aja ya. Makasih pak. 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 Ini di cek di lantai tiga, linknya ya Pak. Kita berkasih tanpa lewat perantara lagi. Oh, ini mau kita kasih doa aparat. Persoalan sampah mempermalukan negara ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sudah ketemu sama warganya belum Pak? Sudah dong, karena kita mau malam. Saya kan kepala daerah, sudah tahu. Terus kewalaiannya apa Pak? Tak tahu kebukan urusan saya. Pak, soal kompensasi itu dari kemampuan BK itu masing-masing sekitar 209 anak yang dikeluarkan. Kan kita itu dapetnya CD, Community Development. Apa yang disampaikan kita berikan kepada yang namanya LPM, LPM yang ada. Bentuk lain itu adalah pihak ketiganya pemerintah TKI. Makanya ini yang sedang diluluskan oleh gubernur tentang perjanjian. Kita bersyukur kembali kepada persoalan perjanjian. Saya kan tidak bisa menghitung itu. Jadi aku hantar dulu. Isnawon mana? Makanya jangan pakai satu prosen dulu. Pak, Pak. Pak, Pak. Iya, Pak. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Pas, Pak. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Sekali kita harus cari tahu gitu. Lari ke siapa, ke klinik mana, sehingga anak-anak itu bisa tahu ada vaksinan. Jangan kedapatan di Jakarta Timur juga di apotek, Pak. Iya, pakai jam-jam. Atau kurang, Pak. Selama masih buat makanan, anak-anak tidak kasih. Itu kan dia ada kelebihan teman, itu pun punya dia. Jadi kita kan, ya, mungkin kita tidak bisa bacak. Dia beli apa, beli apa. Karena dia beli daging aja boleh. Jadi itu liatnya kenapa kita herok KJP ke anak-anak. Kalau dia bisa pakai baju baik, tasnya baik. Dia nggak perlu beli lagi, kan. Itu hemat buat dia. Kalau dulu kan nggak. Kalau tiap tahun mesti bikin kwetansi, mesti beli tas baru. Padahal belum tentu dia butuh tas. Komponennya ada tas. Dia kok udah hemat gitu. Jadi dia bisa pakai. Jadi kalau buat baju baru itu nggak boleh? Boleh. Itu kan untuk anak itu. Itu juga kerjaan diri dia, kan. Kelebaran kalau nggak mau ada ke Jukbaru kan stress juga. Pak tadi kan dapat dukungan dari Golkar. Pak Anak ini. Kalau maju lewat paru. Kalau nanti konsistensi bapak. Ya semula ke jalur independen dipertanyakan gimana? Itu mah orang-orang mau tanya terserah. Kita mau pertanyaan sama teman Ahok. Pilih yang mana. Tapi kalau nanti jalur paru, Pak Ahok udah nggak masalah. Sebelumnya kalau terus tegur di jalur penedak. Memang kita mau independen. Memang independen kan kita waktu itu asumsi partai nggak mau kasih. Sekarang partai sudah beri. Sudah sih kan. Nggak bayar lagi kan. Dan Pak Ahok? Maksud dia juga gitu? Nggak. Saya masih ngomong sama teman Ahok. Maksudnya saya mau tahu kesiapan mereka. Pribadi? Kalau pribadi, saya lebih suka independen. Jujur aja. Kalau teman Ahok memperbolehkan bapak-bapak paru, Makanya kita mesti diskusi, saya katakan. Karena sekarang teman Ahok yang agak terluka kan. Diledekin nggak sampai sejuta gitu loh. Padahal ini jelas sejuta kok. Iya kan? Pak, pas lebaran open house apa? Atau pulang kampung? Aku mau pulang kampung. Hari pertama, hari kedua apa gimana Pak? Maksudnya kita nggak tahu bisa hari kedua Pak. Lihat dulu lebarannya. Biasanya di... Eh... Di timpuk saya. Itu doang-diamung terus biasanya ada... Gitu-gitu aja sih Pak. Apa cuma ngumpung gue biasa Pak? Datang ke rumah saudara, saudara saya baik ada yang muslim juga. Nanti bawa tanamnya Pak. Eh, waktunya 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 waktunya.